Pemirsa usulan hak angket kecurangan pemilu ramai disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI yang hanya dihadiri setengah dari total jumlah anggotanya. Ketua DPR RI Puan Maharani juga tidak hadir dalam sidang. Hari ini DPR RI menggelar sidang paripurna ke-13 pembukaan masa persidangan 4 tahun 2023-2024. Namun sidang hanya dihadiri 290 anggota DPR karena 285 anggota lainnya tidak hadir. Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani juga absen lantaran tengah mengikuti kegiatan di Perancis. Di awal sidang anggota DPR RI dari fraksi PKB, PKS dan PDI Perjuangan melakukan interupsi dan mengingatkan DPR. agar segera menggunakan hak angket dalam menyikapi dinamika pemilu 2024, terutama terkait dugaan pemilu curang. Untuk itu pimpinan mengklarifikasi kecurigaan dan peraduga masyarakat atas sejumlah permasalahan dalam penyegaraan pemilu 2024. Alasannya pertama perlu diingat bahwa pemilu 2024 merupakan momen krusial bagi bangsa Indonesia. Gelaran demokrasi ini harus tetap dijaga agar terlaksana dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kedua, munculnya berbagai kecurigaan dan peraduga di tengah masyarakat. Perihal terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu perlu direspon DPR RI secara bijak dan proporsional. Hak angket adalah salah satu instrumen yang dimiliki DPR dan undang-undang dasar, dan undang-undang bisa digunakan untuk menjawab kecurigaan dan peraduga itu secara terbuka dan transparan. Hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang menyangkut hal penting, strategis, dan berdampak besar bagi bangsa, negara, dan rakyat. Meski hak angket tak bisa serta-merta mengubah hasil pemilu, namun hak angket diharapkan bakal membuktikan adanya praktik kecurangan dalam pemilu. Tim Liputan AI News